Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan Guys, guys, disini PLTS aku sedang running atau sedang berjalan aku gunakan untuk beban yang ringan dan kalian bagi pengikut lama sudah tahu kalau aku itu menggunakan aki ini guys jadi akinya ini ini mereknya Le Le aja itu sebesar 180 AH 2 bis dan aku mau berbagi pengalaman kasusnya itu kayak gini yang aku alami ini pengalaman yang saat aku gunakan ketika dipakai untuk beban yang ringan guys jadi curhatan ini semoga bisa menjadi tolak ukur atau gambaran buat kalian pertimbangan ketika membeli satu buah aki untuk PLTS kalian atau untuk upgrade dan lain-lain dan kalau kalian yang belum subscribe channel aku silahkan kalian subscribe dulu ya guys agar nanti kalau aku upload video-video baru seputar rangsangan-rangsangan untuk memicu kepekaan kita terhadap PLTS kita yang kita gunakan itu kalian bisa terpicu juga oleh rangsangan-rangsangan cerita pribadi pengalaman-pengalaman pribadi yang aku rasakan jadi bunyikan tombol lonceng juga jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang sehobi agar ada manfaatnya saat ini malam hari penggunaan PLTS aku itu sekitar 31,2W dan voltasenya ini voltase yang ada di belakang inverter atau input inverter ini biasanya kalau kita ukur itu berbeda dengan voltase pada output aki walaupun jalurnya sama karena kondisi seperti ini saat inverter menghisap daya arus atau tegangan yang berada di sekitar kabel input itu cenderung lebih rendah bukan arus ya tadi tegangan tegangan itu cenderung lebih rendah daripada voltase atau tegangan yang ada di aki nah pada saat ini voltasenya itu 12,19V wattmeter ini sudah aku ukur sama dengan wattmeter yang sebelahnya jadi tidak ada keraguan dalam wattmeter yang aku gunakan ini karena voltasenya sama persis ketika digunakan dan disini ini adalah voltase aki jadi disini tidak ada beban atau disini juga bisa menjadi voltase aki tapi kalau pas siang hari ini menjadi voltase cas dari sini karena dekat dengan sumber cas aki nah kalau voltase aki aku ambil disini itu 12,2V voltase aki saat ini itu 12,21V 12,2V dan voltase ketika dikurangi beban atau dekat dengan sumber beban itu dia memiliki drop voltage dan itu wajar semuanya pasti kayak gitu ini 12,19V artinya ada sedikit penurunan dari 12,21V menjadi 12,19V disini namanya itu bisa dibilang ya kayak load beban yang jelas load beban ini menimbulkan karakteristik dari arus listrik DC baik AC juga seperti itu ketika ada sumber dengan voltase sekian maka voltase mendekati beban maka dia akan mengalami drop voltage nah hal semacam ini tidak usah kalian khawatirkan yang mau aku bahas lebih dalam itu ada voltase 12,19V dan daya yang aku pakai saat ini itu ada 30,9W dengan aki yang sebesar ini ini total 360 Ampere 12V itu dibebani 30W seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya aku merasa bahwa aki ini seperti tidak bergeming atau tidak merasa capek lah kalau kita bilang dan pada bagian sini pada bagian voltase aki untuk akurasi yang bawah sini dengan sini ada perbedaan ya guys karena di sini tidak ada komanya di belakang setelah 2 digit gitu karena hanya 1 digit di belakang koma nah jadi dia menurun voltasenya itu 0 koma 0 2 volt aja dengan beban 30W jadi bahkan 0,1 aja tidak sampai artinya voltase baterai itu hanya drop 0,02 21 ke 19 ya 2 jadi 0,02 volt aja drop voltaic nya dari penggunaan 31W nah apa sih keuntungannya kalau kita merasakan aki kita mengalami drop voltaic yang kecil kayak gini nah keuntungan kayak gini itu akan menimbulkan efek yang jangka panjang yaitu efek awet pada aki di jangka panjang maka siklus aki akan tercapai pula biasanya kan siklus aki itu sebenarnya belum begitu mendalami siklus aki ya aku cuman aku udah baca beberapa referensi itu satu buah aki itu mempunyai 5000 siklus nah kalau dibagi-bagi ya sekitar 5000 hari kalau misalnya digunakan setiap hari per satu siklus nah satu siklus itu sama dengan satu kali pengisian mulai dari 0% sampai 100% dan satu kali penggunaan mulai dari 100% sampai habis ke 0% tapi kan kita tidak bisa menghabiskan yang namanya aki ya sampai 0% jadi kalau misalnya kita menghabiskan 50% dan kita hanya mengisi 50% itu namanya setengah siklus jadi satu siklus itu sama saja menghisap total daya gambarannya kayak gitu dan mengisi kembali total daya sampai penuh dari kosong itu namanya satu siklus nanti kita bahas untuk video yang lain ya pada video yang lain nah pengalaman yang paling berasa disini adalah ketika aki sebesar ini aku hisap 30 watt 31 watt 30 watt itu kalau dikalikan 24 jam itu dia 750 50 watt dan kondisi kayak gini itu penurunannya akan sangat lama sekali guys jadi kalau voltase aki aku itu sekitar 12 koma 8 gitu ya guys aku menghisapnya 31 watt itu nanti pengalaman aku dengan aki sebesar ini dia bisa turun voltasenya untuk 1x24 jam dengan beban 30 watt itu hanya sekitar dari 12,8 misalnya dari 12,8 itu hanya sekitar turunnya menjadi 12,5 atau minimalnya 12,4 sekian volt apabila aki ini di 12,8 nah jadi pengalaman aku hanya turun sedikit untuk 30 watt penggunaan 24 jam makanya aku itu punya rencana nanti untuk aku pribadi aku pengen perbanyak aki dulu nanti biar bisa kalau digunakan beban yang lebih tinggi itu voltasenya turunnya lama dan nanti tinggal aku upgrade PV-nya jadi PV itu upgrade setelah aki aku terpenuhi mungkin ya agak lama tapi gak apa-apa karena faktor low budget harus menabung dulu tetap semangat agar bisa tercapai cita-citanya mengembangkan PLTS dan mengembangkan konten ini guys jadi kalau misalnya aku itu nanti sudah nambah aki lagi itu nanti kemungkinan aku bisa up PV yang lebih besar lagi nah kalau disini aku akan mempertahankan PV ini dulu 250 WP karena selama ini masih bisa aku gunakan dan cukup untuk kebutuhanku 1 KWH perhari aku hanya akan menambah kemungkinan loh ya ini hanya akan menambah ke 300 WP dulu ya sebenarnya aku masih ada PV yang aku anggurkan jadi masih belum aku pakai itu total ada 200 WP cuman nanti kayaknya tidak dipakai dulu karena mau ditabung dulu dan mau diperbanyak dulu aku juga nabung PV nanti per 3 bulan atau per 4 bulan 1 PV 50 WP itu bisa kebelilah 3 bulan nah tinggal dikalikan 1 tahun bisa dapat 200 WP karena aku hanya berpatuan pada efisiensi penghasilan aku guys jadi ngirit gitu tidak terlalu memaksakan tapi nanti mungkin yang sedikit aku paksakan aku akan up baterai ini lebih lebih cepat gitu cuman belum tahu karena aku juga masih dalam rangka menabung dan kira-kira nanti pas menambah baterai ini itu kan aku harus mencari harga yang termurah nah itu menjadi patoan atau pertimbangan tersendiri buat kita membelinya jadi kalau kalian itu membutuhkan panel surya dalam skala tertentu sebaiknya yang paling utama kalau upgrade itu jelas pada baterainya ketika baterai dibebani dengan beban yang kalian butuhkan kalian tidak merasa cemas itu artinya baterai kalian sudah mumpuni dan ketika baterai kalian diisi atau di charge dengan PV satu hari tidak merasa takut over charge apalagi SCC nya kayak gini dia akan bisa over charge over charger itu nanti bisa mengkhawatirkan pada perasaan kita jadi sebaiknya kita mengutamakan baterai dulu daripada PV nya kalau PV nanti kan relatif lebih murah lah ya itu bisa di up belakangan diutamakan dulu baterai itu kalau menurut pendapat aku selebihnya aku kembalikan kepada guest semua gitu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh